Kak Cinta gimana nih perasaannya kan? Kak Cinta udah sering banget jadi Duta ya? Di Duta World Forum ini gimana? Memang bener, aku cukup sering menjadi Duta. Salah satunya mungkin kemarin Duta terasa terhadap perempuan anak, sekarang menjadi Duta World Water Forum. Sebenarnya walaupun mungkin secara tidak langsung dua subjek tersebut mungkin terlihat seperti nggak ada sanggup bautnya, sebenarnya World Water Forum ini sangat penting untuk masa depan manusia ya, nggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena sumber air kita sudah sangat terkonflaminasi sehingga berdampak terhadap kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Dan tentunya kalau kualitas hidup manusia menurun, produktivitas kita pun akan menurun. Begitu juga dengan kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya semuanya ada sanggup bautnya dengan satu sama lain. Oleh karena itu, jika aku diminta menjadi minta suatu isu yang aku anggap penting bagi kebahagiaan, kesijataan semua, tentunya kalau aku mampu pasti akan terima. Dan World Water Forum ini yang sesepuluh, tentunya anjang yang sangat spesial, karena pertama, sudah dimaksin tadi, Indonesia menjadi kemarin rumahnya. kedua, akan dihadiri oleh representatif dari kira-kira 172 negara, dan juga akan dihadiri oleh pemimpin dunia, berbagai pemimpin-pemimpin dunia. Jadi ini adalah waktunya kita, Indonesia, menunjukkan bahwa kita sangat serius mengangani isu krisis air ini, yang juga bahwa kita tidak hanya memiliki plan yang konkret, tapi juga akan mengambil aksi-aksi yang bisa mudah-mudahan benar-benar berkontribusi untuk menjadi solusi bagi masalah-masalah yang kita miliki. Gitu. Jadi, apa kesempatan apa sih? Sekarang mungkin setiap menjadi duta itu, pengalaman apa, yang kesempatan apa? Setiap jadi duta, mungkin challenge-nya bagi aku adalah bagaimana mengekspresikan isu-isu penting dengan cara yang bisa dimengerti oleh banyak orang ya. Apalagi ini isu kompleks yang mungkin karena orang kurang mengerti, kepeduliannya pun masih minim. Jadi, sebenarnya task-nya buat aku cukup besar karena bagaimana aku bisa menyebarkan awareness bagi orang-orang awam dengan cara yang simple tapi at the same time tetap membuat mereka mengerti values-values yang harus mereka miliki untuk bisa kedepannya menjadi penduduk yang lebih baik dan lebih peka akan masalah-masalah yang ada, terutama masalah lingkungan. Nggak sampai 100 hari ke depan nih ya? Iya. Apa yang sudah dilakukan dan yang akan terus ditekankan untuk mengembanyikan ini? Tadi sudah dikatakan, sebenarnya Indonesia sudah plan untuk World Water Forum ini sejak tahun 2002. Walaupun planning-nya sudah sejak lama, pemilihan ambassadernya, yaitu update communications ambassador-nya, baru belum lama ini. Jadi sekarang berhubung World Water Forum-nya akan dilaksanakan bulan, jadi kita ada lagi dalam tahap briefing apa aja yang harus kita ketahui dari segi fakta dan apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat supaya nanti semua message yang ada tersampaikan. Jadi ini masih bisa dibilang dalam tahap pengenalan oleh karena itu di acara Nambung Purit hari ini, sebenarnya ini acara yang sangat relax, bukan acara yang terlalu formal. Karena selain meng-introduce aku sebagai ambassador, ini juga cara aku mengamati bagaimana sih kesadaran masyarakat yang ada keluar tentang permasalahan yang kita punya terkait air. Dan seperti kita lihat, walaupun mereka hadir di sini dan aku senang melihat mereka, mungkin wawasan mereka terkait isu ini masih perlu dikembangkan lagi. Jadi mereka menjadi benchmark apa nih yang harus kita latihan ke depannya supaya orang-orang lebih peduli dan juga mengambil aksi-aksi kecil di keseharian mereka yang bisa dikontribusi untuk menangani masalah ini.